Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 3.527 pemudik tiba lebih awal di Bengkulu melalui jalur udara sejak Rabu hingga Jumat. Jumlah ini akan terus meningkat seiring dimulainya libur lebaran. Pergerakan pemudik melalui jalur udara sudah terjadi sejak Rabu 3 April 2024 lalu. Tercatat hingga Jumat ini, setidaknya sudah 3.527 pemudik tiba melalui Bandara Fatmawati Bengkulu. Sementara pemudik yang meninggalkan Bengkulu berjumlah 1.842 orang. Jumlah penerbangan meningkat mencapai 46 penerbangan dalam 3 hari periode mudik. Mudik tahun ini di Bandara Fatmawati mengalami peningkatan cukup tinggi dibanding tahun 2023 lalu. Hal ini terlihat dari tiket pesawat sejak 3 April hingga 9 April serta 15 dan 16 April sudah ludes terjual. Hal inilah yang membuat maskapai menambah jumlah penerbangan dari biasanya. Pergerakan penumpang Alhamdulillah kita ada 6 penerbangan reguler dan 3 extra flight ya. Dan semua yang berangkat dari Jakarta ke Bengkulu full safe. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi akan terus terjadi seiring dengan dimulainya libur lebaran.